Halo, selamat datang kembali di Rip Amor Channel. Dalam video ini, saya akan memberi Anda gambaran singkat tentang cara kerja turnamen di balik tembok. Setiap pemain memiliki bot sekutu, itu mengontrol garis bangunan pertahanan. Untuk menang, Anda harus menghancurkan markas musuh. Berikut adalah beberapa tips untuk membantu Anda sukses di turnamen. Kembangkan markas Anda. Berkat garis bangunan pertahanan, Anda dapat dengan aman mengembangkan markas Anda. Abaikan serangan terburu-buru, cobalah untuk membangun ekonomi yang kuat. Perbaik jumlah suplai center adalah 5-8, tergantung rang kamu untuk membangun 5 suplai center, kamu perlu mengupgrade markas pusat kamu ke level 2. Gunakan pemacu konstruksi untuk mempercepat pembangunan-bangunan. Melakukan hal itu akan membantu Anda mulai mendapatkan sumber daya lebih cepat. Setelah itu, Anda dapat mulai memproduksi kendaraan lapis baja dan pesawat dalam waktu lama pertarungan. Kumpulkan wadah sumber daya di awal pertempuran, ada wadah sumber daya yang tersebar di sekitar markas Anda. Unit infanteri lebih bagus untuk menangkap kontainer. Untuk melatih infanteri lebih cepat, gunakan dorongan pelatihan infanteri. Menggunakan pemacu infanteri akan membantu Anda menemukan dan menangkap wadah sumber daya dengan cepat. Mengintai daerah, cobalah untuk mengintai markas musuh Anda lebih sering. Pahlawan dan penerbangan dapat membantu Anda melakukan ini. Informasi yang Anda dapatkan dapat berpengaruh secara signifikan untuk hasil pertempuran. Serang bangunan pertahanan bot, ada beberapa cara untuk menghancurkan garis pertahanan musuh. Serangan cepat dan mundur, menggunakan taktik ini, Anda harus segera membuat pasukan dan menyerang musuh di mana dia tidak memiliki unit. Dengan cepat menghancurkan bangunan yang dibeli dan mundur. Jika tidak, musuh mungkin mengirim bala bantuan dan menghancurkan pasukan Anda sejak itu. Sebelumnya, Anda cenderung melemah setelah menyerang garis pertahanan. Di masa mendatang, Anda dapat menyerang musuh dari arah yang sama. Pengepungan, menghasilkan artileri dan menyerang dari jarak jauh. Jika musuh kekurangan pembom, dia harus menerima skenario pertempuran Anda atau menyerahkan garis pertahanan sekutunya. Manfaatkan posisi. Posisi yang baik akan membantu Anda memenangkan pertempuran yang bahkan tidak setara dalam pertahanan. Ambil posisi untuk memastikan pasukan Anda mencakup front yang luas dan pasukan lawan menyerang melalui celah yang sempit. Dalam pelanggaran, sebelum menyerang, hancurkan dinding bot untuk memudahkan pasukan Anda bergerak menghancurkan markas musuh. Tujuan utamanya adalah menghancurkan semua bangunan musuh. Jangan lupa bahwa menghancurkan bangunan bot tidak diperlukan. Anda akan kehilangan waktu, sehingga musuh bersiap-siap untuk pertahanan. Ini hanya beberapa trik taktis yang mungkin bisa Anda terapkan, bagaimana dengan yang Anda gunakan. Berikan komentar Anda di bawah. Selamat berjuang komandan.